hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back again to my channel Ismail Ade langsung saja tanpa bahasa basi pada video kali ini saya akan berbagi tips kepada teman-teman cara menemukan bahan bakar bensin di game Project Tomboid karena bahan bakar bensin itu sangat berguna untuk menyalakan mobil dan juga menyalakan genset karena genset itu sangat penting di game Oke langsung saja tanpa bahasa basi kita simak tips dan juga caranya Oke langsung saja kita mulai di tips yang pertama tentunya untuk mengisi bahan bakar bensin itu kita memerlukan wadah dan di game ini wadah tersebut berupa jari gen dan jari gen tersebut kita bisa temukan di bagasi mobil biasa di bagasi mobil yang terparkir dan ini dia beberapa contoh saya menemukan jari gen jari gen pertama dan jari gen kertuk kedua saya temukan di bagasi mobil dan untuk jari gen yang lain biasa juga ada di gudang di garasi mobil dan juga di garasi bom bensin dan ini dia cara mengisi bom bensin setelah teman-teman sudah mendapatkan jari gen langsung saja teman-teman di pom bensin terdekat klik kanan dan ada pilihan disitu isi bensin sudah teman-teman isi bensin dan sekarang teman-teman bisa menambah bahan bakar di mobil yang sudah teman-teman dapatkan oke dan otomatis dia akan mengisi bahan bakar tersebut dengan cara klik kanan dan ada tulisan tambah bensin lanjut untuk tips yang kedua teman-teman bisa menemukan bensin di kendaraan kendaraan atau mobil yang terparkir di pinggir jalan yang biasa terparkir di dekat toko-toko terdekat ini kebetulan ada mobil yang tadi yang terparkir di samping pom bensin langsung saja kita ambil bensinnya cara mengambil bensin di mobil tersebut cukup sama seperti mengambil bensin di pom bensin tinggal klik kanan dan ambil bensin otomatis kita bisa mengambilnya dan kita bisa isi lagi bensin di mobil kita dan karena tak saya penuh jadi jadikan saya masukkan kedalam garasi lanjut di tips yang ketiga untuk titiknya ketiga ini sangat ekstrim teman-teman karena kita harus mengambil bensinnya di pom bensin pada saat listrik mati untuk itu spawn zombie-nya sangat banyak di saat listrik sudah dipadamkan untuk banyak perlu kita bawa yaitu kita perlu membawa genset dan sekalian juga kita membasmi para zombie agar pada saat kita mengambil pom bensin atau mengambil bensin kita bisa aman dan selamat Oke langsung saja kita bersihkan para zombie-nya setelah semua para zombie habis terbantai sekarang waktunya kita mengambil bahan bakar tetapi jangan lupa teman-teman mengeluarkan genset yang sudah kita bawa dari home base setelah kita keluarkan genset jangan lupa kita hubungkan genset tersebut ke pom bensinnya setelah genset terhubung jangan lupa diisi bahan bakarnya untuk bahan bakar yang kita sudah bisa simpan atau kita persiapkan untuk keadaan darurat seperti ini Oke langsung saja kita isi bahan bakar gensetnya setelah terisi tinggal kita nyalakan dan otomatis teman-teman bisa mengambil bensin yang ada di pom bensin tersebut dan untuk jumlah bensin di pom bensin ini tergantung dari persediaan biasa dia tidak terlalu banyak dan biasa juga full tank jadi kita bisa menyetok banyak bensin untuk melanjutkan survival bertahan hidup Oke demikian cara atau tips menemukan jirigen dan mengisi bahan bakar di game project jomboid terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini jangan lupa buat teman-teman menonton video yang lainnya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh